Supriyadi adalah pahlawan nasional, tokoh pejuang kemerdekaan dan simbol perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Namanya populer sebagai tokoh peta yang memberontak terhadap pendudukan Jepang di Britar, Jawa Timur pada bulan Februari 1945. Beliau lahir di Trenggalet, Jawa Timur 13 April 1923 dan meninggal tahun 1945. Setelah tamat ELS, setingkat sekolah dasar, Supriyadi melanjutkan pendidikan ke Mulo, setingkat sekolah pertama, kemudian memasuki sekolah Pamung Praja di Magelang. Pada masa pendudukan Jepang, Supriyadi memasuki sekolah menengah tinggi. Sesudahnya, ia mengikuti latihan pemuda Seinen Doyo di Tangerang. Pada bulan Oktober 1943, Jepang membentuk tentara pembela tanah air PETA. PETA dibentuk dengan tujuan untuk memberikan latihan kemiliteran kepada pemuda-pemuda Indonesia. Mereka selanjutnya akan dipakai untuk membantu Jepang menahan serbuan sekutu. Tetapi, tokoh-tokoh pergerakan nasional berhasil menanamkan perasaan kebangsaan di kalangan pemuda-pemuda tersebut. Supriyadi mengikuti pendidikan PETA dan sesudah itu diangkat menjadi Sodanko di Blitar. Ia sering bertugas mengawasi para Romusa membuat benteng-benteng pertahanan di pantai selatan. Ia menyaksikan bagaimana sengsaranya para Romusa, makanan kurang, dan kesehatan tidak terjamin. Banyak di antaranya yang meninggal dunia karena sakit. Supriyadi tidak tahan melihat keadaan itu. Dengan beberapa orang temannya, ia merencanakan pemberontakan melawan Jepang. Walaupun menyadari bahwa waktu itu Jepang sangat kuat, namun ia tetap berniat untuk melakukan perlawanan. Pemberontakan dilancarkan dini hari, tanggal 14 Februari 1945 di Daidan Blitar. Jepang sangat terkejut mendengar perlawanan tersebut. Mereka mengerahkan kekuatan yang besar untuk menangkap anggota-anggota pasukan PETA Blitar. Selain itu, dilakukan pula siasat membujuk beberapa tokoh pemberontak karena kurang pengalaman dan kekuatan tidak seimbang pemberontakan itu ditindas Jepang. Tokoh-tokoh pemberontak yang tertangkap diadili dalam Mahkamah Militer Jepang, ada yang dihukum mati, dan ada pula yang dipenjara. Supriyadi tidak ikut diadili, bahkan namanya tidak disebutkan dalam sidang pengadilan. Rupanya, ia sudah dibunuh Jepang pada waktu tertangkap. Sampai saat ini, tidak diketahui di mana Mahkamah Supriyadi. Selain itu, karena nama Supriyadi tidak diumumkan pada sidang pengadilan, dan juga Mahkamah tidak ditemukan, maka dari itu muncullah pernyataan bahwa Supriyadi masih hidup. Namanya, tidak tercantum di sidang pengadilan karena dia melarikan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.